Dua ruangan rumah sakit melatih perbaungan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara ditembaki oleh orang tak dikenal. Beruntung, insiden penembakan ini tidak sampai menimbulkan korban luka dan jiwa. Insiden penembakan ke rumah sakit terjadi pada minggu dini hari saat pasien sedang beristirahat. Terdapat empat lubang yang bersarang di dua ruangan kamar rumah sakit, hingga menyebabkan kaca jendela pecah. Para pasien yang berada di dua ruangan kini telah dipindahkan ke ruangan lain. Sementara itu polisi masih memiliki motif para pelaku melakukan penembakan. Tim Labfor Holda Sumut juga terus melakukan pemeriksaan terkait jenis senjata dan peluru yang digunakan para pelaku. Kepastiannya kita belum tahu, cuman disitu sudah kita cek bahwasannya pecahan kaca itu diakibatkan dari tembusan berupa peluru. Cuman kita belum tahu itu peluru jenis apa, jadi kita masih dalam tahap penyelidikan. Terima kasih telah menonton!